Intro Mungkin coach bukan maksud untuk menyeduhkan, coach kemarin kan sempet rame tuh tentang Naturasiasi sama pemain diaspora dan juga lokal, mungkin untuk dari sisi pandangan coach seperti apa Menyikapinya agar tidak memperkeruh suasana antara di pabrik masyarakat atau di media sosial Terima kasih coach Kalau saya ya, saya pasti Fahri nih ya, Fahri, Fahri Dengan segala hormat ya kepada Fahri, kawan yang sangat luar biasa Kalau saya secara pribadi, kalau kita melihat kepada hidup kita ya HP kita itu semua produk lokal atau asing, HP yang kita menggunakan Luar negeri kan? Ya, kebanyakan begitu Biasanya pakaian-pakaian yang kita punya, laptop, segala hal itu luar negeri Kalau saya, very simple, very simple Saya punya sebuah konotasi supaya kita tidak langsung menyinggung ya Kita berhubungan dengan dunia yang globalisasi Ya, misalnya, medsos itu semua itu dari luar negeri, bukan dari kita sih Dan kalau kita melihat lika Inggris yang menemukan sebab bola Ya, Inggris yang menemukan sebab bola Kebanyakan di Inggris itu pemain Inggris atau pemain luar negeri Pemain luar negeri Sehingga kalau saya, kalau saya mungkin ya, proses yang dulu Masih bisa diperdebat, misalnya pemain umurnya ya sudah beberapa umur Ya, tapi itu adalah langkah awal Misalnya kita punya Beto, kita punya Duda, Duda, Duda Christian, siapa lagi ya Kalau orang memperdebat mereka itu mungkin masih ada celah sedikit untuk kita bisa memperdebat karena faktor umur Ya, tapi itu adalah langkah awal Tapi sekarang mereka sudah merekrut pemain-pemain yang muda Itu yang dipilukan dulu kan Sekarang kita sudah berubah Pemain-pemain yang mungkin akan terjaksa untuk Inggris Indonesia dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun Dan itu bukan sebuah langkah yang tetap sudah berulang kali Tapi orang-orang PSC sudah sampaikan bahwa itu adalah langkah jangka pendek Saya rasa saya tidak terlalu kaku terhadap hal seperti itu karena bukan cuma Indonesia Perancis juga sama Tapi saya faham sekali maksudnya dari Fahri Sebagai orang Indonesia jelas mungkin ada kebanggaan lebih Kalau dia melihat anak-anak bangsa yang menggunakan baju Indonesia Tapi karena kita sekarang berada dalam dunia globalisasi Dunia yang tidak ada perbatasan lagi Ya, itu adalah konsekuensi dari hidup yang kita punya sekarang Dunia kita dulu dengan dunia yang sekarang jauh berbeda Sehingga itu adalah sebuah transisi yang sedang terjadi di dunia kita Dalam segala hal Sehingga saya mengerti sekali dan sangat menghormati apa yang disampaikan Fahri kepada teman-teman Karena memang dari sudut seorang bangsawan yang orang Indonesia Pasti kebanggaan lebih kalau melihat anak-anak Indonesia Tapi ya saya rasa itu adalah konsekuensi dari globalisasi dunia yang begitu terbuka Kita tidak ada perbatasan dalam hal apapun Ya, kita bisa melihat misalnya mau dari aspek budaya, seni, agama, pola raga Dari aspek apapun teknologi, dalam aspek apapun Dunia sudah tidak ada perbatasan lagi Karena itu konsekuensi dari transisi yang dunia sedang mengalami saat ini Sehingga kalau saya menangkapi dengan sesuatu yang wajar Tapi saya juga sangat mengerti sudut pandang orang yang mungkin anti Ya, anti Kita di Brazil Banyak orang Argentina di sana Banyak orang Argentina di Brazil Padahal orang tahu ya kita sama orang Argentina di buat Tapi banyak orang Argentina di sana Dan untuk dekat ini ada yang mungkin Kalau seluati jadi pelatih timnas Brazil Coba baikkan Bisa dipertanyakan apakah Brazil tidak punya pelatih Tapi ya, saya rasa semua itu adalah Saya orangnya Saya orangnya sangat apa ya Saya positif dalam berpikir Ya, saya selalu menangkapi hidup dengan sisi positif Saya punya dua pilihan Kanan atau kiri Aku selalu pilih yang positif Sehingga kalau saya melihat kontribusi dari pemain-pemain naturalisasi Cukup besar ya Kalau saya tinggal Mungkin catatan yang saya punya kepada spek naturalisasi Cuma benar-benar selektif level Grade ya Kali yang bilang grade Tinggal Kalau saya cuma grade-nya saja Grade-nya pemain-nya saja Yang mungkin harus diperhatikan Dan lebih selektif saja Kalau saya cuma itu saja Tapi saya rasa Itu mereka punya hak itu Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton